Intro Ya balik lagi di Rock Nation Podcast bersama gue Daniel Mardani Sekarang kedatangan tamu nih Kita bakal ngomongin musik akar-akaran Ada siapa ya? Gue Denny dari Brutal Mind Rumah mana rumah? Deket sih banget ya, deket banget sini Manggisan Brutal Mind Apa kabar Den? Sehat kok, sehat Masih sehat ya Gue panggil kok aja gak apa-apa nih Jangan dong Kesannya gue udah punya ruko kalo kayak gitu Jangan, jangan, jangan Belum punya ruko gue Sehat nih ya, sehat Lu gimana, lu gimana? Ya kabar disehat-seatin Allah Zaman sekarang sakit mahal Jadi gak boleh sakit Musik aja yang sakit ya Iya Sekarang Brutal Mind lagi Relisan terbarunya apa aja nih? Eh sejarah dulu deh, sejarah Sejarah, oke Sejarah Brutal Mind tuh Dari kapan? Dari 2009 2009 ya? Aslinya 2009 Satu dekade lebih Satu dekade lebih Dan kita tadinya tuh mulai Dari import merch dulu Sama kayak Rock Nation berarti ya? Sama banget Percis Cuma Bedanya gak punya toko Belum punya toko Dan tahun 2013 itu Kita mulai ekspansi Bikin rilisan Kayak lisensi merch Sama Rilis CD Apa tuh yang pertama-pertama? Yang pertama itu ada band Dari Bekasi Perverted Dexterity Terus Si Rio tuh akhirnya bikin Pure Red ya? Iya Dia bikin Pure Red juga Dan banyak band lainnya Dan banyak band lainnya Orang aktif banget emang Selain Perpert Terpertama Itu ada Cannabis Band Bandung Oh iya Tau-tau Terus band Gue lupa Pekan Baru Apa Lampung Itu Suffer Grind Oh iya band lama juga tuh Suffer Grind Nah iya Dari situlah kita mulai Rilis Dan lisensi Nah lu lisensi dulu Band luar pertama Masih inget gak lu apaan? Masih Yang pertama itu Dari Ecuador Ada Gila Ecuador Ada 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 apa? Gastrorexis namanya Itu penyakit lambung tuh Gastroreksi Biasanya kalo orang punya Asam lambung Ke spesialis dokter Gastro Anda Oh iya? Ternyata itu namanya Penyakit lambung Benekuador Gastro namanya Gastrorexis namanya Brutal death Kayak punya Personal asam lambung semua tuh Dan Banyakan kopi Total rilisan udah berapa ya? Total rilisan Kalo yang CD ya CD yang CD yang gue hitung Kayaknya udah nyampe 90 Banyak juga ya Tapi Itu semua Dari berapa benua tuh? Hampir seluruh 5 benua udah Afrika ada gak Afrika? Afrika belum nih Belom ya baru 4 benua Baru 4 benua Eropa Asia Amerika Afrika cari Den Mantep kayaknya Dan metal Afrika ada kan? Ada Kalo untuk CD belum ada Tapi kalo untuk March License Kita ada Ada ben Afrika Ada Apaan namanya? Fulfodinia Oh iya yang mau kayak Amersonik kemarin ya Yang Bener-bener Harusnya tahun ini ya Tahun depan Musti Oh iya Jadi tahun depan Semoga jadi dah tuh Januari Semoga Semoga Fulfodinia Emang lagi aktif tuh band ya Aktif banget Lagi happening di luar tuh Di kalangan-kalangan Slamming-slamming Kuik-kuik gitu ya Waktu guatur Banyak yang pake kaosnya gitu nih Apa? Oh ternyata Fulfodinia Bacanya ternyata itu Fulfodinia Terus faktor pandemi ini Ngaruh gak sih Atau bisnis lu gitu? Kan lu kan worldwide kan? Oke Dan lokal juga Sebelumnya lebih banyak lu jualnya worldwide Atau di lokal? Pangsa lu Sebagai brutal mind Kalo untuk pandemi Ya kita liat perusahaan besar juga ngaruh ya Ya apalagi kayak Brutal mind ya pasti ada Ngaruhnya juga Pasti ada perlambatan Dari mulai Pembayaran Atau pengiriman Terus Tapi gimana ya Terus terus jalan lah kok Tanggung jawab harus diberesin Terus kalo untuk Penjualan lokal Dan luar Dua-duanya sih ngasih kontribusi besar Oke Bedanya di kurs aja ya Bedanya di kurs aja Ada yang euro Ada yang dolar Ada yang rupiah ya Di luar juga Lumayan Pasarnya Di lokal juga Bagus Dua-duanya ngasih kontribusi Ke brutal mind Terus tuh Selama pandemi kan lu tetep ngeluarin rilisan Den ya Gak ngaruh tuh ya Kan banyak juga band yang nge-pending rilisannya Ah rilisannya nanti aja abis pandemi biar bisa promo Kalo lu Dari label gimana tuh? Dari label sendiri karena kita udah Jadwalnya udah ada Jadi ya Harus kita rilis Apa aja yang selama pandemi akhirnya lu rilis luar dan lokal Pandemi di Indonesia Maret ya kalo gak salah tuh Iya gue ulang tahun di rumah Karena gak bisa kemana-mana gue inget banget Anjing mau manggung gak kejadi Oke Ancur dunia Maret tuh Maret ya total chaosnya di Indonesia tuh Kalo gak salah Maret kita Gue lupa deh Gue Maret udah rilisan apa kagak tuh Pokoknya ada di Kiat Flash Di Savoet Nah itu pas Masa awal-awal pandemi tuh Di Savoet Dua itu Setelah ini ada apa lagi? Gue lupa Lu punya label gimana sih? Disintegration ya? Kalo untuk nextnya iya Disintegration Ada dari Pare Kediri ya Lu banyak Ngambil band-band dari luar Kota-kota gede kayaknya Den ya Kota-kota Bisa nemu gitu kayak di Kiat Flash Band Pamalang ya Pamalang Lu bisa nemunya gimana tuh? Digingnya gitu Sampai lu nemuan Ada sesuatu yang oke nih Di Luar kota-kota besar Pada umumnya Kalo soal itu sih Rata-rata Band-nya yang Ngontek kita Ngontek Brutal Mine Ngasih demo Mas nih tolong didengerin Sekiranya gue cocok Udah Lanjut Release tuh ya Nominal beda-beda tuh ya Beda-beda pasti Kan lu kan kemarin Udah Hebat menurut gue Ada label lokal Akhirnya ngerilis salah satu band Yang bisa dibilang Cukup legend lah Untuk ukuran death metal ya Dan happening di era 2000an Di Savowat ya Coba kasih liat Akhirnya ngerilis Malah band Label Indonesia Gue kaget juga Anjing Negara gue Akhirnya punya label Ngerilis band internasional Yang emang Kalo di acara death metal Internasional Headliner lah Baratnya Iya Itu proses dilingnya gimana Gue kaget juga sih Si di Savow bisa diling sama lu tuh Surprise juga Jadi Kalo gue Ceritain panjang lebarnya Berawal dari hayalan dulu kok Hayal ya Gue ngayal dulu Gimana rasanya Diling sama band besar ya Abung pertama kan unique leader Iya Booming Sampai mempengaruhi Musik death metal Pada saat itu tuh Bang Tahun 2000an awal tuh Band arahnya Kibulatnya Belanda Piemia Di Savow Di negara kita juga masih Sama Sampai sekarang Sampai sekarang masih Itu gimana tuh Ceritain Ya dari Gue ngayal dulu nih Gimana ya Cara dilingnya Terus Cara kerjanya Akhirnya gue beranikan diri aja Gue coba email deh Sebelumnya lu cuman Ngelisensi Merchendase ya Awalnya ya Gue lisensi Merch Gue tanya aja Gimana sih cara kerja Sama Disa Forward Untuk next album Oh Kata basisnya nih Dia balas Oke nanti ada Gitaris gue yang Bakal ngontak ke email lu Nah Akhirnya dia ngontak tuh Kho Pia email Diceritain Oh dia nih Dilingnya tuh Begini Begini Kalau Kamu Setuju Nanti kita kirim Kontraknya Terus sama Kamu Saya kasih sampel Lagu dulu Kamu dengerin dulu aja Mereka sebelumnya udah rekaman Kan jedaannya berapa tahun 13 tahun 13 tahun 15 tahun Masih sering manggung Masih sering manggung Tetep Berawal dari email itu Ya udah Akhirnya Tiktokan tuh Ngobrol Terus gue samperin tuh Dia ada Dia kebetulan ngasih tau Gue sekarang lagi di Australia Nanti gue kontak lagi Gimana detailnya Dan bulan depan gue mau ke Bali nih Rencana Oh lu mau ke Bali Oh jadi ketemuan di Bali ya Akhirnya gue samperin ke Bali Nah Biar serius kok Bener 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 Akhirnya gue Samperin Ketemu tuh Ditemenin Mas Dede Suhita Sama Bowie Apa sih bandnya tuh Yang grand Bersimba Darah Nah ditemenin dia Nama mereka Akhirnya kita ketemu Dikasih lah tuh Gue 10 lagu Udah full ya Udah rekaman ya Udah rekaman Tapi belum di mixing Mastering Sama Masih mentah Belum ada vokal Masih musik doang Masih musik doang Dan itu gue juga Ga terlalu fokus sih Dengerinya Intinya dia bilang Album ini Beda banget Dari album yang sebelumnya Ini mix Antara Brutal Sama teknikal Dia bilang gitu Ya udah lah Disavowat Gue percaya-percaya aja lah Akhirnya setelah lo rilis Penjualannya gimana Sesuai ekspetasi lo gak Kalo menurut gue Sesuai lah Sesuai ya Sesuai Apalagi kalo gak pandemi ya Benda bisa tur Bisa apa Harusnya kalo gak pandemi Iya mereka udah kesini mungkin Iya buat peromongan itu album ya Harusnya tuh May Mustinya tuh disavowat Oh iya May Mereka udah tour Asia Harusnya May Mereka udah tour Asia Cuma kan cancel Semua kata-kata pandemi Nah Akhirnya Den Kapan titik dimana lo memutuskan Gue kerja udah total di Brutal Manian nih Lo gak ada Gak ada profesi lain kan Sebelumnya gue ada Profesi Oh ada Tapi Profesi itu Gue cuma penasaran Gimana sih rasa kerja Kerja sama orang Orang gitu ya Gue penasaran Rasanya kerja sama orang Gimana Gue cuma dapet 9 bulan Akhirnya gue mutusin keluar Dan Tahun 2013 itulah Titik balik gue tuh Langsung Gue mau mulai Lisensi Dan rilis band Sampai Aeros kan punya berapa karyawan Sekarang kalo gak salah Yang stand by disini ada 5 Buset banyak juga Yang di Jember ada satu Oh luar kota juga Luar kota ada Titik distribusi tuh udah dimana Aiden Brutal Mind Kalo sekarang yang aktif ya Kalo bisa dibilang yang aktif tuh Masih seputaran Asia Itu mana aja tuh Thailand Filipin Jepang Taiwan Taiwan Selain itu Selain itu untuk Asia sih Masih belum ada lagi Cuma kalo untuk Jerman itu Gak terlalu aktif Ada Eropa ada Cuma gak terlalu aktif Terus Amerika Masih Belom sama sekali Sephard Sephard Mereka paling Kita barter ini aja Oh jadi Bukan official distributor Bener-bener resmi gitu Gak Kalo merubah generation tuh Jerman ya Jerman Jadi gue pernah main di Apa namanya acara Dead Fish Ada satu Boot 70% isinya barang lu semua gitu Sampai Jerman Barangnya barang Indonesia juga Iya Bangga juga lah ya Iya Hebat juga gitu Gila produk sini Kita bawa namanya Indonya sih Lalu Gimana caranya untuk distribusi Bisa worldwide sih Banyak juga label sini Yang distribusinya juga Pengen worldwide Mungkin mengenami kendala Lu bisa share tips and tricks Sebenernya Semua ini terjadi ya Ngalir aja sih Sebelumnya kan Kalo di Asia ini Orang-orangnya emang Karena waktu itu gue Sering ngelapak di luar Lu ngelapak sama luar-luar ya Iya Kalo keluar jadi lu Buka dagangan Misalnya di Bangkok Dead Fest Atau dimana gitu Di Thailand misalkan Iya kita bawa barang Terus kita ngelapak Disana Komunikasi sama seller-seller sana Gimana-gimananya Lu bangun relasinya langsung ya Langsung datangin tempat Gak via email Gak via apa gitu Langsung aja ya Kita emang Person to person sih Mayoritas nih yang distributor Temen Kita udah pernah ketemu Langsung Paling gede Kayaknya di Taiwan tuh ya Paling gede Untuk saat ini Taiwan Thailand Oh Taiwan sama Thailand Nah itu Gila sih mereka Kalo komparasi Antara scene Dead Metal Indonesia Dengan band-band negara lain Di Asia Menurut lu gimana Dari kacamata lu Kalo untuk masa Dari industri dan musik deh Pertama industrinya dulu Kalo untuk masa Industri Lebih aktif Indonesia sih kok Iya ya Karena populasi Lebih banyak juga Apa gimana Populasi juga lebih banyak Mungkin karena Background Kehidupannya juga kali ya Iya jadi normal gitu Anak boncah Pake baju akar Tuh di Indonesia Normal Sampai gue pernah Ditanyain gitu Di negara lu kenapa Anak-anak kayak Belum masuk usia Teenager sudah pake Kaos metal Gue jawabnya Lifestyle That metal is lifestyle Orang-orang bulan tuh Pasti gue nanya sama gue Kalo misalnya gue lagi Turut keluar kayak gitu Kenapa negara lu Bocah-bocah Udah pake kaos Urup-urup akar Iya ya Bener-bener Bener banget Kalo disini ya Emang Masanya banyak Musisi juga bisa hidup kan Dari death metal disini Ya amin lah gue aminin Iya lu salah satunya Kalo di luar negeri tuh mereka Bener-bener Kerja ya biasanya Kerja Ini tuh cuma hobi Sampai band sekelas Di Savout juga Mereka pada kerja Kantoran ya Ada yang Pemerintahan Setau gue Basisnya Ada yang di Rumah sakit Oh kerjanya Ada yang gambar komik Vokalisnya gue gak tau Kalo drumernya itu Gue juga gak tau apa tuh Emang anak death metal Kerjanya aneh-aneh sih Kadang-kadang Iya-iya ada yang Apa sih Yang tukang bangun-bangun Bangunan Ada tuh Ada Mister Indeck aja dulu Sempet kayak gitu Si Justin Latterton Di DVD nya gue tonton Abis manggung Besok anak ke Konstruksi bangunan Ngapain For pay the bills Masa Ada di DVD nya Mister Indeck yang pertama Oke 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 Kerja keras Kerja kasar Serius di tempatnya Cerita Soal Ini Den Cerita soal ini Apa Lisensi Gimana sih Cara proses Lu bisa nge-lisensi Mungkin orang-orang juga Pengen Nge-lisensi band-band Yang dia suka Buat dipasarin disini Dengan Apa sih Resmi lah ya Silahnya gak bajakan Gimana prosesnya tuh Lisensi Sebenernya prosesnya Sama aja Kayak kita nanya ke Band-band Lokal Indonesia Tapi Ada beberapa band Yang emang Udah punya standarnya Oh gue segini Ada juga band Yang pengen tau Standar Lu mau nawarin berapa Ada band juga yang Kita tawarin Oke oke aja Beda-beda ya Jadi itu beda-beda Gimana tergantung Band yang lu tawarin Paling susah Den apa Den Pernah itu yang paling susah Nembusin siapa tuh Deforman juga susah sih Deforman susah Lumayan Walaupun lu kan kayak banyak banget Lesen deforman Lesensiannya tuh Ya setau gue sih Gak semua orang bisa tembus juga Oh deforman milih-milih ya Beberapa lah Setau gue ya Soalnya Soalnya Pengalaman Pernah ada Temen dari Thailand Dia nanya Eh lu lisensi di foreman Ke siapa Oh gue Ke ininya Ke membernya yang ini Oke gue message Di message Gakak dibales-bales Oh berarti mereka milih-milih Liat dulu kali ya Nah itu dia Nih labelnya gimana Apa sih kayak Riwayatnya gimana nih Itu dia Gue juga bingung tuh Gue gak tau Kepercayaan soalnya Iya sih Ya akhirnya gue bantuin Ya udah sih nih gue bantuin message Setelah gue bantuin message Dia respon Nah gitu Faktor itu Berarti Branding lu udah kuat Di death metal berarti Di brutal death Secara brand Mungkin ya Bisa dibilang kali ya Pernah ada Ini gak Den Kan lu kan banyak Kayak Distribusi lu Worldwide Pernah ada trouble gak tuh Pengiriman Atau Storan misalnya gak beres Kalo pengiriman Apalagi pandemi ini Pengiriman katanya susah ya Pas kemarin ke Thailand Gak bisa ngapa-ngapain Sama sekali Maksudnya Kita yang mau ngirim ke Thailand Itu gak bisa Padahal pembeli lu Banyak ke Thailand Iya mereka tuh udah ngorder Dari bulan Maret Dan baru bisa dikirim Kemarin tuh Awal Agustus Kalo gak salah Lama banget Lama banget emang Dan itu mereka Untung gak minta refund ya Kebetulan belum pada bayar Oh gitu Jadi setelah gue bilang Eh Pos udah buka nih Gimana Proses gak Oke proses semua Orang Thailand lain Nyarinya kesini ya Thailand kesini Tapi lu Nyari barang juga gak ke Thailand Ya kalo lagi kesana aja sih paling Lu justru sering Sering bolak-balik Thailand dulu ya Sebelum pandemi ya Sebelumnya ya Terakhir gue kesana Maret awal Itu buat mengakali Ongkos kirim tuh ya Ngakalin ongkos kirim juga Gimana caranya nih Barang kita tuh gak terlalu Tinggi juga lah disana Soalnya disana Orang-orangnya tuh Konsumtif banget Walaupun gak sebanyak disini Cuman konsumtif ya Konsumtif banget Satu orang misalnya bisa beli 10 kaos gitu Bisa banget Oh bisa Bisa banget Lu cuman asal ngomong doang Agak Bener itu Oh Thailand gitu ya Thailand gila Belum sempet sih main ke Thailand Sadis sadis Apalagi band yang mereka suka tuh Band Indonesia yang namanya Nibat di Thailand apa Dan Apa sih namanya Udah gede gitu Thailand Di Dewakan gitu Apa tuh Jasad deh salah satunya Jasad ya salah satunya Jasad Gore Infamous Oh disana brutal dead pokoknya ya Brutal dead Brutal dead hidup Sama black metal tuh Pure what Itu juga di Thailand Kenceng gak ya Gila juga itu Oh Thailandnya kayak gitu Kayak gitu lagi Lagi naik ya Naik-naik Disana sih Apa Black metal ada Masanya Dead metal ada masanya Brutal dead ada masanya Oke balik lagi ke lisensi nih Den Lu pernah gak ditipu Misalnya lu udah ngasih duit nih Kasih dolar Oke Ternyata barang lu dibilang Misalnya bandnya kayak Band sengketa nih misalnya Taruh lah Disgores Personelnya kan Kebagi-bagi tuh Lu udah lisensi sama si A Misalnya sama si drumernya Ternyata si gitarnya sih bilang Ah ini bootleg Kalau lisensi sama gue Pernah gak ngalami kejadian kayak gitu Kalau kejadian kayak gitu sih Sejauh ini Belum Kan banyak tuh band-band yang Airnya pecah ya Entom Kayak apa Jadi lisensinya harus kemana Benar Banyak itu band yang kayak gitu Sejauh ini sih belum Cuma Miskomunikasi pernah Miskomunikasi kayak Apa namanya Ini bukan resmi ya Ini Apa Gue lupa gimana Intinya kita miskomunikasi Antara Lisensi dan rilisan band resmi Nah disitu Maksudnya tuh gimana tuh Kan kalau lisensi kan berarti Lu dikasih izin nih Kalau band resmi kan Official band rilis Bener kan Iya Oke Nah disitu Si band kagak mau ditulis Rilisan band resmi Oke Jadi Gue waktu itu Copyright sama P C dan P nya tuh ya Biasanya Iya Itu kalau maksudnya pas Ngerilis Wondip 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 Jepang ya Jepang Itu agak complicated juga tuh Ngobrolnya Padahal bandnya band kagak gede-gede amat Gede Biasa aja Biasa sih cuman Buat di kalangan Brutal Death Ini salah satu yang Wajib mungkin Oh gitu Iya Nah kalau disini kan Banyak juga yang kayak Bootleg-bootleg Bootleg gitu Den ya Kayak kemarin Ayo lu bikin Lu lisensi resmi Blood Incantation Via Diprok ya Iya itu Diprok Sebelum lu jelasin lu deh Diprok tuh apa Diprok itu Salah satu store Lawas ya Mungkin lu lebih tau kali ya Iya Mas Budi Temen gue lah Mas Budi Ya itu Kita pengen Expand lah Mempermudah Orang-orang Dapetin Barang Ya kan Dengan harga yang Ya harga Lokal Gak terlalu mahal Tapi dengan kualitas Yang masih oke Dan Diprok menjadi Salah satu Label yang Ngerilisnya Lu atas nama Diprok Gue membantu Diprok Sebagai distribusi aja Oke Nah pas kemarin Blood Incantation Dibajak kan Gue ngasih tau lu Dibajak nih Iya Itu gimana Respon lu tuh Ya respon gue mau gimana lagi Susah juga sih Cuma gue bilang juga Ke Mas Budi Dibajaknya sama lokal juga Lagi ya Nah itu dia Kesadaran aja lah Sekarang mah Jadi gue bilang ke Mas Bud Mas Dibajak nih Oh iya Mirip banget lagi Mirip banget Terus ada copyrightnya gitu Makanya niat banget ya Tapi itu beneran Bajak Ya itu Ini dari mana Gak tau juga sih gue Kayaknya mah bajakan Soalnya katalog yang lainnya Bajakan gitu kan Oh gitu Gue liat produk-produk lainnya Dan harganya Untuk ukuran bajakan Lumayan tinggi Menurut gue sih Lo laporan gak ke band-nya nih Produk lo dibajak nih Biasanya kayak gitu sih Karena Kalo yang untuk kasus itu Mas Budi sih yang ngehandle Oh Jadi Mas Ini ada yang ngebajak Ya udah Mas Budi yang ngerusin Dia jelasin ke band-nya Kalo di Indonesia Ternyata ada Produk band ini Dibajak juga Oke 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 Pertanyaan 6-6-6 nih Den Oke 6 release-an Brutal Man yang paling lo suka Yang gue suka Sejauh ini ya Ada Perverted Dexterity Album pertamanya Karena tuh sejarah ya Sejarah tuh Awal mula Terus Immense Termasuk Immense ya bagus tuh Immense Band Jakarta Brutal Dead juga Dan gak manggung-manggung Dan gak manggung-manggung Cuma bikin album Ada Daging Daging Surabaya Surabaya Terus Di Savoet masuk lah Pasti demen gue Terus Untuk Berikutnya ada Gorpot Oh Gorpot Taiwan ya Taiwan Itu band Konyol Dan yang terakhir Ada Rilisan Next rilisan gak apa-apa nih Gak apa-apa Kayak gue bakal merekomendasikan Arsebrit lah Oh Belanda juga ya Belanda juga Itu pecahannya Apa proyekan di Savoet Amapia Emiah ya Betul-betul Gue pikir udah bubar Enggak Masih aktif Ternyata masih aktif apa Emang gara-gara lo tawarin Jadi aktif tuh Ben Dan kebetulan Mereka nawarin Disa Fowet Gitarisnya Disa Fowet Nabarin gue juga Eh Arsebrit nih Aktif lagi Oh baru aktif lagi Kita masih aktif Dan emang lagi proses Penyelesaian album Nah waktu lo dealing sama Disa Fowet tuh Ada Kompetitor lain gak sih Kayak Disa Fow sebenernya Ditawarin juga sama label-label lain Banyak Band rumah yang Kau di red metal cult itu Iya pasti Saingan lo apa aja Dan gimana caranya Lo bisa menang tuh Anjing kayak tender itu kan Ibaratnya lo bisa Jebolin nih gue Release band Disa Fow Secara spesifiknya Kenapa BM yang dipilih itu Mungkin kita harus tanya Ke Disa Fowetnya ya Iya sih Soalnya Dari kacamata lo dulu deh Kacamata gue Kenapa lo kira-kira yang dipilih Dari sekian banyak label Yang nawarin dia ya gitu Skenario Tuhan Skenario ya Oke Agak amis dia jawabannya Ya gak sih Tapi kalo dari yang dia Mau Intinya dia Mereka tuh pengen Keterbukaan Dari segi rilisan Berapa banyak lo bikin Kemana aja nyebarnya Intinya Harus ada report Dia nyari Nyari Rekomendasi dari temen-temen Band lain yang pernah Release gak sih Kira-kira Nah soal itu Gue gak tau deh Kan observasi dulu nih Label bener apa enggak Pasti Pasti Dan saingannya juga Gak main-main Siapa aja Willow Tip Willow Tip Wih The Willow Tip Apa New Standard Elite New Standard Elite Masuk Dan beberapa label Besar lainnya Tapi mereka Gak mau Kenapa sih mereka Gak mau sama label-able gede Kalo menurut dia Menurut dia This is the real underground Jawabannya kayak gitu Iya Serius Oh gitu Dia bilang This is the real underground Dia udah gak mau sama label-able Kayak earache gitu-gitu ya Sebenernya mungkin Bukan gak mau kok Sistem kali ya Oh sistem ya Sistem Yang bikin mereka Ah males Gue disini bukan nyari duit Iya Udah pada kerja Udah pada mapannya Bukan nyari duit lagi mereka Mereka nyari Seneng-seneng Sama satu poin Yang mereka pengen Asia Oh Pengen nyoba Walaupun waktu itu Pena kesini Cuman mainnya cuman Satu titik doang ya dulu ya Satu titik Bogor doang ya Sayang tuh Kalo diulangin lagi mantep Nah kalo 6 label lu Yang jadi acuan lu Atau label lokal lah Yang Menjadi trigger lu Gue jadi pengen bikin label nih Pengen kayak dia gitu Pas gue pengen bikin label sih Gue gak ada bayangan Pengen jadi seperti ini Cuma Kalo Seiring berjalannya waktu Yang gue perhatiin Wah ini label rapi ya Ini label Begini-begini Ya pasti pandangan gue Kayak ke label-lebel besar Kalo untuk label besar Kayak Nuklir Bless Satu tuh ya Nuklir Bless Terstruktur banget Mereka Sampe kudangnya Gede banget Gila Itu keren Itu udah perusahaan PT itu Nuklir Bless Dan yang gue bangga lagi tuh Ngeliat Sempet gue ngeliat Pagenya mereka Jadi yang kerjanya tuh dipajang loh Si ini Desainer ini Ada fotonya Ada foto Ada email Bener-bener mereka tuh Nge-promoin juga itu Pegawai-pegawainya Udah kayak di Pembensin Ada namanya Kan Pembensin Ada namanya Asli-asli Bener Itu salah satunya Terus Kalo untuk Brutal Death Separat ya Itu Label emang New York New York Gak ada matinya sih Iya dari jaman gue Gila itu Dari jaman gue Main Friendster Myspace tuh label tuh Surat-menyurat Trade Sama si Barat Amis Masih aktif tuh ya Masih aktif Sampai sekarang masih aktif Dan Makin gede apa Segitu aja apa gimana Ya udah Segitu aja Tapi tetep Aktif Aktif Produktif lah Oh produktif ya Masih Rilis terus Masih jalan Oh gitu Gue aja yang udah kurang ngikutin Barat Main-main kok ke bawah Main ke atas Tengah-tengah aja gue Cain ke atas Cain ke bawah Tengah aja gue Apalagi ya Mungkin unique leader Era 2000 lah Lo ngalamin Iya Kalau yang gue Abis itu tapi Kurangnya unique leader Abis si Erwin Mark Udah kurang aktif Kayaknya Iya gak sih Rilisannya jadi kayak Deadcore Kebanyakan Ya bukan selera gue Apa emang selera pasaran yang berubah Gue gak tau juga kan Bisa Bisa jadi Mungkin dia udah ngeliat kali ya Brutal Dead Pasti segini-segini aja nih Tapi dulu Brutal Dead Ngejual banget Dulu Gue cukup bingung Untuk kenapa bisa Dunia berubah Dunia berubah Waktu berputar Siapa lagi terus Udah berapa tuh Udah tiga Empat Terus Amputated vein Juga bagus tuh Masih ada tuh Masih aktif Itu yang bikin acara Apa Dead Fest ya di Jepang ya Tokyo Dead Fest Dulu ya Tokyo Dead Fest Masih ada gak tuh Tokyo Dead Fest Udah gak ada Sekarang yang aktif Malah obliteration ya Jepang Obliteration aktif banget ya Si Naru Yang gue suka dari Amputated vein Dia lebih Apa ya Lebih explore keluar sih Oh label Jepang Yang explore keluar tuh Dia tuh Iya Rulisannya tuh apa sih Infected Malignity Mulah gak dipegang sama dia ya Sepalotripsy ya Sepalotripsy Fiscal Discords Oh iya Fiscal Discords yang lagi naik sih Apalagi tuh Gortuari Enmity Wah ngeri-ngeri lah Iya Yang diulas Sembuin band kayak gitu ya Goratori ya Buratori Masih inget gue gitu-gituan Satu lagi yang terakhir siapa Den Yang satu lagi Yang ini baru lima nih kok Eh tadi keempat sekarang kelima Lokalnya Router for Records lah Era Rio apa era sekarang Buat gue dua-duanya mantep Dua-duanya mantep ya Dua-duanya mantep Tau gitu Oh ini band Oke Mereka kan bener-bener Bisa dibilang Milih banget kan Iya Mantep Yang terakhir Yang terakhir Apa ya Amstrad kali ya Amstrad sih Santo ya Salah satu label terbesar ya Untuk saat ini ya Untuk di metal ya Amstrad Nah ngomongin Router for nih Gue potong dulu sebelum pertanyaan selanjutnya Kemain lu reissue Berapa katalognya Router for ya Dalam rangka 25 tahun Router for Iya Kenapa tuh Den Tapi dalam berbentuk merch tuh ya Iya Gak Bukannya CD atau itu Kenapa kaos doang Kenapa kaos doang Karena mungkin Kaos bisa limited ya Oh produksinya lebih dikit Produksinya lebih dikit Dan lebih Apa ya Kalo CD mah pasti banyak lah Kalo kita mau cari reissue Router for Cuma kaos kan terbatas banget Iya pada saat itu Emang Router for dikit sih Nyongeran kaosnya Jarang-jarang Jarang banget ya Kata Riot alamahum Gue bukan pedagang kaos Gue pedagang kaset sama CD Lebih Kata dia apa Lebih bergengsi ini Ambisiusnya gitu Berarti dia jual musik ya Musiknya yang dijual Makanya waktu Dead Squad sama dia kan Gak ada Dead Squad versi Router for Emang kita gak ngasih juga Lu udah CD-CD aja Gue bilang Oke Kayak gitu Dia emang pengennya CD Itu 25 tahun dan Tercetusnya itu tuh Kenapa Den Router issue Gue lagi ngayal aja sih Eh itu 15 tahun apa 25 tahun sih 25 25 kayaknya 25 ya Iya 25 tahun Gue lagi mikir Rilis apa ya Oh Kepikiran Router for Kan banyak rilisan-rilisan yang Ngeri-ngeri ya Mengenang juga sih kok Iya kan Kayak Rota rusak Iya Tiba kosa ada lagi Eh 20 apa 25 sih 20 Kayaknya 20 tahun ya 20 ya 20 ya Router for tahun 2000 25 masih 5 tahun lagi Iya 20 tahun Bener-bener Nah kalo lu selalu milih nih Den Oke 6 lagi nih 6 band yang pengen lu incer banget buat jadi rooster lu dan lu rilis lah Apa aja tuh luar dan lokal Luar dan lokal Oke Lu selalu ngomong dari ngayal dulu Deforman pengen banget Deforman ya Deforman Sekarang sama relapse ya Relapse Terus To violently vomit Oh itu Band project Disgores Disgores Mereka tuh aktif bikin lagu gak sih Kalo gue liat di Youtube soalnya cover Disgores doang Nah kalo yang gue konfirmasi ke Diego Dia bilang Kita baru mulai aktif lagi Dan nanti rencana mau manggung juga Vokalisnya si Angel juga kan Angel Ocoa Apa udah ganti lagi Nah itu ganti-ganti tuh kayaknya dia Yang sama kayak Disgores cuman si Angel Sama Aje Oh vokalisnya Aje Magana Vokalisnya suger Kan mereka harusnya tour nih tahun ini Oh gitu baru tau Asia Cuma kan gara-gara pandemi semua cancel Dua tuh Dua Terus yang ketiga apa ya Yang gue pengen incer banget tuh Ada band Jepang Disconformity Oh tau gue Disconformity Wah itu unik juga tuh dari segi musik Udah lumayan lama juga tuh Lumayan lama Angkatannya Vomit Remnants sih Angkatan Vomit Remnants Sempet ketemu juga pas ke Jepang Gue tanya kapan album Aduh gak tau nih Tapi lagu-lagu udah komplit semua Orang Jepang juga bandnya niat-niat tuh Niat-ga niat kok Mereka punya kerjaannya Dan kerjaannya strik gitu Biasanya waktunya tuh Iya bener banget Orang Jepang gak ada waktu nongkrong Gak kenal dia Gak kenal Band Tokyo sama band Osaka ya Band Tokyo sama Tokyo ya Kagak kenal Kadang-kadang lu kenal ini Ya abis manggung pulangnya ada orang Jepang Gak nongkrong Besok kerja nih Kayaknya gue liat gitu tuh Selalu gue ngobrol sama orang Jepang Gak kenal gitu sih nih Kalo kita kan masih kenal nih Ampe band Band dari mana ibarat dari Papua juga kita tau lah ibaratnya ya kan Tanpa harus nongkrong gitu Dari mulut ke mulut Mereka gak tau gitu aneh Sina Jepang tuh ajaib juga tuh Terus apa lagi Den? Tadi baru tiga ya Tiga luar tuh Tiga lokal Apa ya lokal ya Ya gue berharap kalo Tiga band lokal sih Gue pengen band-band baru sebenernya Iya lo harus ngomongin Band-band baru yang Kayak Rod Trafford dulu Pada eranya menemukan band-band Yang oke sih Tiga band lokal gue Blank Ya udah lo gak nyari ya Kalo gak band yang udah ada aja dulu Siapa? Yang udah ada dulu Jasad kali Oh Jasad tuh juga tuh Ngeri-ngeri Jasad boleh tuh Jadi gue yang ngasih tau Terus apa lagi Den? Jasad Abis itu band Brutal Deadnya Apa ya? Yang udah bubar kali mungkin bisa aktif lagi Gue pengen yang masih aktif sih Gore Infamous Boleh Gore Infamous oke tuh ya Turbiditi Boleh Turbiditi juga Tetep slamming ya Dan mereka tetep Masih aktif tuh bandnya Masih aktif Iya berapa kali sepanggung sih gue Turbid Sebenernya lebih lakuan dagang CD Apa dagang merch Den? Kalo di Brutal Mind Merch Merch ya? Merch Mau lokal mau luar Merch Sampai bendera Apa lo bikin ya Kos kaki Bikin Itu yang beli orang sini apa orang sana Den? Kalo kayak bendera gitu Bendera mayoritas orang luar Oh gitu Gue gak tau karena Emang Brutal Mind image nya Merch Atau emang mereka gak koleksi CD Akhirnya CD lu jadikan bonusan ya? CD paling Ya ada momen-momen tertentu Kita kasih ke orang Tapi frekuensinya lebih banyak orang order Merch sih? Merch Oh gitu Dari seluruh orderan ya Gak cuma di Indonesia Kan ada yang bilang Oh Indonesia gak suka koleksi gini-gini Ya gak juga Ternyata luar negeri juga kayak gitu Gak sama aja Mungkin udah zamannya juga udah beda Iya yang dengeran aku Lebih ke digital Gak bisa disalahin juga sih Nah ini yang lu bawa apa aja nih koleksi Ando nih? Kalo ini sih release-an Ini release-an lu ya? Coba kasih liat Ada apa aja yang ter Ada Disavout Oh itu yang terbaru ini ya Yang terbaru Ada Blood Driven Band lu Band gue Proyekan sih ini Apa si drama Raffi Skrall dan Rio Pure Red Ini Buat para Brutal heads yang nonton Ada sejarahnya ini Ada ceritanya Kita gak asal Majan muka Minta izin langsung ke semantonya Semantonya Terus ada Vomit Remnants Ini keren sih DVD-nya Pro banget nih Pro ya Multicam Dan gambarnya bagus Audionya bagus Itu lu semua yang modalin Den Oh enggak Kita join sama bandnya Oh Untuk ukuran DVD sih oke sih dibanding DVD-DVD brutal dead lainnya kan Satu cam doang Itu kayak di Toflash Udah gitu doang Statis Jadi pas bikin ini itu Diskusi sama Keisuke Drumernya Oh kita bakal nyawa Profesional Video Dia bilang Sembilan kamera Wah oke sih emang Gue udah nonton Iya Gue udah mikir aja Ajrit Jepang nih Hostnya gede Tapi kata dia Tenang aja Kita bareng-bareng kok Oh gitu Tapi ini salah satu yang Menurut gue Salah satu pencapaian juga Yang bikin gue seneng Karena Album Apa DVD ini Kita bikin Pada saat Vomit Remnants Bener-bener Baru reuni lagi Oh kayak comebacknya ya Comebacknya Bener Dan penjualannya oke gak Kalau untuk keluar Oke lah Reviewnya juga bagus-bagus Lumayan Mereka bilang Kualitas bagus Oke oke Artimert sendiri Buat lu apa Artimert sendiri Buat gue Bentuk support Bentuk support Bentuk support Daripada Pencinta musik juga Terus Identitas juga Identitas Bahwa lu suka ini Sama yang lu pake Dan lu tau Lu dengerin juga Tapi banyak juga kan Orang yang kayak merch apa Cuman gak dengerin itu Banyak kan Ya itu bisa kita Sisipkan juga lah Fashion aja ya Iya Tapi kalau gak ada itu Gak laku juga Kadang-kadang Serba salah juga tuh Ya gimana caranya lah Harus cari cara tuh Nah kalau merchandise Favorit yang pernah Lu punya Atau Lu rilis dah Lu kan Produsen disini Den Apa dari semua rilisan Brutal Man Yang paling lu suka Ini akhirnya gue bisa Ngelisensi band ini nih Yang paling gue suka Itu Gue Tural Secret Tapi gue gak nyimpen barangnya Udah abis ya Udah abis Gak laku Gak laku Gak laku Karena ini band Juga salah satu Yang susah juga Iya bener Gue sempet manggung sama dia kan Oh iya Oh iya Bener lah Beruntung banget loh Dia jarang manggung gitu tuh rata Orang kata pengete nya Gue ngontak Gak laku Gak laku Gak laku Gak laku Dari awal Gue bikin festival Gue dapet jawabannya sekarang Ini band paling lama Gue tungguin Akhirnya dateng ke Jerman Sampai kayak gitu Ben gak butuh manggung Gak butuh manggung Jadi kayaknya cuma Pelampiasan hobi aja sih Kayaknya mereka Udah gitu Brutal Dead cuma dari Las Vegas Iya Kostumnya aneh-aneh gitu Pas manggung Pake baju renang Pake baju bikini-bikini cewek Aneh dah Tapi unik sih Brutal Dead nya Itu emang susah ya Susah Mereka susah banget Kebetulan Untuk itu Gue dapet License dari label Cuma Karena gue rilisnya setahun Kemudian Nah itu sempet ada Problem juga tuh Nah itu salah satu Problem tuh Gue di kontak lah Sama si Blue nya Eh ini gimana Labelnya dulu ini kan Unmatched Brutality Itu label album pertama Ya album pertama Brutal Band Sama EP Kalau yang gue rilis Gue kontak langsung Ke Brutal Band Iya Brutal Band Ya dari situ Dia nanya Detailnya ini gimana Ceritanya Harusnya gak boleh Dia bilang Tapi akhirnya Karena kita negosiasi Ngobrol Yaudah cair Akhirnya duit Bagi ke label Bagi ke band Duit tetep ke label Label yang bagi ke band Band Minta merch aja Oh gitu Buat Apa Buat Inilah Tanda Kalau merch Terunik Yang Lu bayangin Lu mau bikin Misalnya Brutalman Nanti mau bikin Lu kan sering ngerilis Band min porno tuh Bajunya ini jorok-jorok Gambarnya Anjing nih apaan sih Kata gue Kepikiran gak sih Ngerilis merch yang aneh-aneh gitu Dildo gitu Misalnya atau apa Belom pengen sejauh itu sih kok Tapi mersimpian yang Ada di bayangan Lu kan Apa nih Brutalman mau bikin apa Misalnya lu mencandes Disgore Cuman bentuknya apa gitu Gue malah baru Kepikiran kemarin tuh Apa-apa Mau rilis Gorpot Iya Gorpot Cuman topi pramuka Dan dikasipin gitu Gorpot Topi pramuka Emang di Taiwan Dan ada pramuka Enggak ada Kan baret ya Apa sih sebutannya tuh Yang bisa dipakai tentara Oh iya Topi baret Tapi baret Pramuka gitu Sekalian itu Bendera semapur Kan konyol tuh Udah bandnya konyol Mertsnya Iya iya Topi baret Gitu Kebayang Kebayang Iya lucu sih tuh Yuk Kalau gitu kan Udah lama banget nih Gue kagak ngomongin musik akar-akaran nih Semenjak pandemi nih Oke Di rumah Mulu akhirnya ketemu lu lagi nih Gue bisa ngomongin death metal Udah jarang gue ngomong Secara langsung gini Biasa kan WA apa Bener-bener Oke 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 Sekarang yuk Kita ke gudang di Rock Nation Mili-Mili Kawas Siap Yo Ya sekarang udah di godang Rock Nation dan Denny udah milih kaos Ternyata bukan akar-akaran nih Nasi Padang Nasi Padang Loh gue ngomongin nasi Padang selalu milih tantalika Kenapa lu milih Kill Em All? Di luar nugaan gue nih Denny Ini legend juga sih ya Iya Dibilang di aliran musik keras Tapi kenapa gue milih ini? Kill Em All Kagak juga gue Denny Jadi Sekitar 13 tahun yang lalu Gue ada kontak dengan anak brutal Amerika Anak Namanya Brian Forge kalau itulah Dia tuh member band dari Gatrod Oh iya Gatrod yang akhirnya drummernya masuk League lepas Iya Abang kedua Nah dari situ Gue sering koneksi sama dia Sering ngobrol Ternyata dia kolektor gila Metallica Oh Oh baru seakar-akar dia basically tentang Akar-akar dia Dia basically tentang Metallica Gara-gara dia, gue jadi kayak koleksi, bukan koleksi sih, jadi gue kayak nyari ke Taman Puring, nyari ke Duta Suara, musik, kelas Karena waktu sini masuk, Masuk, dia pengen koleksi band-band, eh bukan band, sorry, rilisan Metallica made in Indonesia Iya, banyak kayak gitu Banyak banget, secara nggak langsung akhirnya yang tadinya gue tau Metallica cuma, ah gitu doang Gue malah jadi dengerin semua albumnya Oh, sampe album apa? Sampe album yang terakhir tuh yang kayak gambar apa sih? Hardwired? Bukan, bukan Sennanger Abis Sennanger? Hardwired? Banyak kayak gambar peti itu Rupa, rupa gue ya Boleh ngikutin Metallica semenjak kayak album, soalnya Sampe album itu Oke Dalam juga lho Coba kasih lihat kaosnya Oke, ini kaosnya Lakangnya apa tuh? Lakangnya tur Kagak tur Eh bukan ya? Gila Zaman dulu Ben, zaman dulu bikin kaos sama kayak di kaset ya Ada apa? Betul Bukan ini, durasinya Oke Ini gila durasinya gini Weir Plus 4 menit 6 detik Oke deh kalau gitu, thank you then ya Oke, sama-sama Thank you, Rok, Nathan Uhhh selamat menikmati